Sementara ditemukan fakta oleh Piyidik karena sakit hati, karena sering dimarahin, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Bahkan pernah dikatakan anak haram oleh korban, ini berdasarkan keterangan tersangka. Tentunya keterangan tersangka itu tidak berdiri sendiri, rekan-rekan. Sekali lagi, harus dikaitkan atau dibuat match atau harus sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi, serta alat bukti yang lain. Setelah tersangka melakukan penusukan kepada korban yang pertama, keterangan tersangka, korban melawan. Sempat terjadi pelawanan dengan melakukan pencakaran, pencakaran tersangka di bagian tangannya. Kemudian ditusuk yang kedua kali, jadi sementara faktanya ditemukan dua kali menusuk. Kemudian setelah melakukan penusukan, tersangka meninggalkan TKP. TKP merupakan tokoh perabot yang juga menjadi tempat tinggal mereka. Jadi tinggal di TKP adalah tersangka, korban, dan adiknya tersangka. Ibu tersangka atau istri korban itu sudah berpisah beberapa menurutku. Saat meninggalkan TKP, tersangka mengambil handphone milik korban. Kemudian juga mengambil motor milik korban. Kemudian pergi, akhirnya dilakukan pendalaman penyidikan oleh penyidik subik Resmob, diamankanlah tersangka di sebelah TKP, sebelah tokoh perabot ini. Karena saat itu tersangka sedang ada alasan mendapatkan informasi bahwa bapaknya meninggal, hari datang, dan lain sebagainya dilakukan interogasi, dan tersangka mengambil handphone. Terhadap tersangka di jirat pasal 338 KWP tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Penyidik masih terus mendalami, mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti, Pemeriksaan visum luar dan dalam, sudah diajukan permohonannya. Kemudian pemeriksaan DNA di kuku, di kuku korban juga sedang diajukan. Untuk membuat terang peristiwa ini. Dan kami pada kesempatan yang baik ini, mau izin menampaikan imbauan bahwa, harus hati-hati dalam menyelesaikan masalah ya, rasa sakit hati, ada motif-motif lain, misalkan dalam menyelesaikan masalah itu harus, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Ini sangat memprihatinkan kejadiannya. Ya kami cukup prihatin ini ya, ada seorang anak, definisi anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun. Saudari KS ini usianya 17 tahun ya, lahir di bulan Oktober tahun 2006. Ini akan diproses, sebagaimana aturan yang berlaku, ya terhadap anak. Jadi kalau status anak yang berhadapan dengan hukum, penetapan tersangka terhadap anak, sebutannya adalah anak, huruf, A-nya besar, anak. Jadi bukan tersangka KS, tapi anak, anak KS. Ya ini mohon, dalam penulisan, penyampaian, ini terhadapkan statusnya, karena diduga melakukan pembunuhan, jadi statusnya menjadi anak, anak KS. download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.